Intro BMKG menyebut fenomena gerhana bulan total akan berdampak langsung terhadap pasang air laut maksimum di wilayah pesisir. Fenomena astronomi gerhana bulan total akan terjadi hari ini selasa 8 November 2022. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Pangkal Pinang, Kurniaji, menyebut gerhana bulan pada tanggal 8 November 2022 bakal terjadi mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan berakhir pukul 20 lewat 57 waktu Indonesia Barat. Kata Kurniaji, fenomena gerhana bulan total akan berdampak langsung terhadap pasang air maksimum di wilayah pesisir. Dijelaskan gerhana bulan total terjadi akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan. Ketika posisi bulan matahari bumi sejajar maka terjadilah gerhana bulan. Namun ketika terjadi mendung yang gelap atau hujan maka gerhana bulan tidak akan teramati dengan jelas. Di sisi lain, menurut table waktu dan wilayah gerhana bulan total yang dirilis oleh lembaga resmi penerbangan dan antariksa nasional atau LAPAN, masyarakat Bangka Belitung dapat menyaksikan fenomena astronomi tersebut mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat di fase puncak gerhana. Warga Bangka Belitung juga masih dapat melihat gerhana bulan total fase akhir total mulai jam 18 lewat 31 waktu Indonesia Barat, akhir sebagian di pukul 19 lewat 39 waktu Indonesia Barat, dan akhir penubra pukul 20 lewat 56 waktu Indonesia Barat. Nantinya di fenomena ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus ini, bulan akan terlihat berwarna merah. Jika ingin melihat lebih detail, teman-teman bisa menggunakan bantuan teropong. Satu-satunya syarat untuk bisa melihat gerhana bulan total adalah langit cerah sehingga tidak terhalang mendung atau hujan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!